DPRD Lampung Tengah berinisial MSM yang tembak warga merupakan toko undangan dalam acara pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Surabaya. MSM, anggota DPRD Lampung Tengah mendapat penghormatan dalam acara pernikahan untuk melakukan penembakan ke udara. Acara pernikahan di Lampung Tengah itu digelar secara adat Lampung yang menggunakan tradisi penembakan ke udara. Sayangnya tradisi tersebut menjadi tragedi karena tak sengaja anggota DPRD Lampung Tengah yang melakukan penembakan malah kena warga di depannya. Diketahui Polda Lampung mengungkap kejadian sebenarnya warga tertembak anggota DPRD Lampung Tengah hingga meninggal dunia. Kepala Bidang, Kabit, Humas Polda Lampung Komisaris Besar Umi Fadilah menuturkan, anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM tak sengaja melepaskan tembakan mengenai korban. Korban bernama Salam tersungkur setelah alami luka tembak di bagian kepalanya di acara pernikahan di desa Mataram Ilir, kecamatan Seputi Surabaya, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tembakan tersebut biasanya dilepaskan ke udara sebagai tradisi proses pernikahan di desa Mataram Ilir. Anggota DPRD Lampung Tengah inisial MSM yang hadir diundang sebagai tokoh diberi senjata api untuk melaksanakan tradisi pernikahan tersebut. Dari pemeriksaan sementara, pelaku diberikan senjata api dan dia langsung mengokang karena dikira belum berisi peluru, kata Komisaris Besar Umi Fadilah. Namun, lanjut Umi, senjata itu sudah terisi peluru dan saat itu peluru mengenai korban yang saat itu duduk di kursi di depan MSM. Korban lalu terjatuh dengan darah mengucur di kepala. Terkena tembakan, jarak dari tempat duduk dengan pelaku berdiri sekitar 15 sampai 20 meter, kata Umi Fadilah, Sabtu sore. Korban salam warga desa Mataram Ilir kecamatan Seputih Surabaya tersebut meninggal dunia. Jenazahnya sempat dibawa ke RS Bayangkara untuk keperluan autopsi. Sementara MSM segera ditangkap dan dibawa untuk dimintai keterangan. Sementara itu, kehadiran MSM di pesta pernikahan itu diundang sebagai tokoh. Lalu prosesi pernikahan memakai adat Lampung. Pihak keluarga mempelai menunjuk MSM untuk ikut menyambut keluarga besan yang datang. Disebutkan, dalam prosesi penyambutan tamu ini menggunakan tradisi Lampung yakni melepaskan tembakan senjata api ke arah atas. MSM hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sebagai penyambutan, kata Umi. Terima kasih. Pake biru? Belum. Belum ketemu. Pada perutah. Pada perutah. Pada perutah. Pada perutah. Pada perutah. Pada perutah. Jangan disini, guys. Ya, mau ditutup. Pake antelan, ini. Bobo-bobo. Siap. Pada perutah. Yang saya hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan pagi hari ini, saya, Kapolres Lampung Tengah, didampingi oleh kasus di Catapas dari Polda, Lampung, kemudian kasat Press Green dan Kasih Umat, akan merilis kasus penembakan yang menyebabkan orang meninggal di TKP Mataram Ilir, Sepuluh Surabaya. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli, 6 Juli 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Dusun 1, Kampung Mataram Ilir, Kamatan Sepuluh Surabaya. Dengan korban, Salam Bin Karim, 35 tahun, agama Islam. Dengan alamat, Busun 1, Kamu Mataram Ilir, Ketamatan Sepuluh Surabaya, Lampung Tengah. Dengan, tersangka, saudara MSK, MSK, Maksudnya MSN, Bin Darwis, 42 tahun, Suku Lampung, Islam. Pekerjaan, anggota DPRD, Kampung Mataram Ilir, Adapun kronologis kejadian, pada hari Sabtu, sekira pukul 10, dalam kegiatan Pesta Adat Lampung, korban, saudara Salam, sedang duduk di Gorong-Gorong, pada saat kegiatan acara penyambutan, pihak desa. Tiba-tiba, MSM, sebagai warga yang ditokohkan, membunyikan senjata api laras panjang, dan senjata api jenis pistol. Kemudian, pada saat membunyikan senjata api, jenis pistol, tiba-tiba, mengenai korban, yang sedang duduk di Gorong-Gorong, dan jatuh tersungkur ke depan. Selanjutnya, MSM bersama super pribadinya, membawa ke puskesmas, seputih Surabaya, setibanya di puskesmas, seputih Surabaya, dinyatakan kritis oleh pihak medis. Selanjutnya, dilucuk ke rumah sakit terdekat, namun dalam perjalanan, memastikan terlebih dahulu, keadaan korban, di klinik medikal, artarumia. Namun, korban, dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, korban, dibawa pulang ke rumah buka, pusat 1, kampung Mataramilir, di tamatan, seputih Surabaya. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit, bayangkara, untuk dilakukan otopsi, yang diikuti oleh keluarga, dan didamping oleh petugas kita. Polda Lampung, membackup kami, dari Pores Lampung Tengah, dalam hal ini, di Kerimpung, melakukan penangkapan, pengamanan terhadap saudara MSK, kemudian, memeriksa saksi, yang disebutkan di TKP, diantaranya saudara R, dan saudara SP. Kemudian, tim gabungan juga, menggeledah tiga lokasi, yaitu yang pertama, di rumah tersangka, yang beralamatkan di Tusun 1, kampung Mataramilir. Kemudian, juga melakukan, penggeledahan di rumah tersangka yang kedua, yang beralamatkan di Jalan Cempaka, nomor 16, Marco Rejo, Metro Selatan. Kemudian, yang terakhir, penggeledahan di rumah saudara Sarwani, yang beralamatkan di, kerurahan Buminabung Timur, jamatan Buminabung. Ada pun barang bukti, yang berhasil kita amankan, dari, penggeledahan tiga TKP tersebut, diantaranya, 1 pucuk senpi, jenis Zoraki, 1 buah magazin, 4 buah selongsong amunisi, 1 pucuk senpi laras panjang, FNC Belgia, 1 buah magazin, 1 buah tas senjata warna hijau, 1 pucuk senpi HS, ditambah magazinnya, kemudian, 1 pucuk senpi revolver Cobra, 2 buah magazin, 60 butir amunisi, kaliber 5,56 mm, 34 butir amunisi, kaliber 9 mm, 2 buah box senpi, 1 box alat pembersih senpi, 1 surat keanggotaan Sorting Club, 4 butir selongsong amunisi kaliber, 5,56 mm, 3 butir selongsong amunisi kaliber, 9 mm, kemudian, 1 buah veci, 1 buah celana panjang, milik saudara MSM. kemudian, perlu saya sampaikan di sini juga, bahwa, tadi malam, hasil autopsi, berada korban, didapatkan, informasi sementara, bahwa peluru menembus kepala bagian kiri, bahwa telinga kiri, menembus bagian dalam kepala, hingga keluar, di pelipis kanan, nanti untuk, hasil resminya, kita bergerak perkara, untuk menentukan, tahap selanjutnya, dan sudah didapatkan bahwa, MSM ditampilkan sebagai tersangka, dengan persangkaan pasal 359 KUHP, pasal 1, dan, undang-undang darurat nomor 12 tahun 51, dengan ancaman hukuman, 5 tahun dan 20 tahun. Demikian, karena kejadian baru kemarin, kita mendalami saksi-saksi dan lain-lain, kita sedang mengejar, dari mana, pelaku mendapatkan, senjata tersebut. Ada mengerucut nama-nama, tapi tidak kami sebutkan, karena dalam pengembangan. Pencarian, dari mana, pembelian itu dari, jaringan senjata yang sedang kami kembangkan. Senjata ini, kalau pengakuannya, hanya digunakan pada saat pegawai, tapi, karena ini, tanda kutip, sekali lagi, ilegal, dari surat, menyurat, dan lain-lain, tidak kita dapatkan, maka, patut diduga, dan lain-lain, untuk sebagai, tindak pidana lain, makanya, sekali lagi, kami mendalami, pasal yang kami, kenakan di sini, diantaranya, kepemilikan senjata api, ilegal. apa, tidak tergabung keanggotaan, organisasi menembakmu? Tidak ada, tidak ada, jadi, yang bersama pesakutan, memang tidak, terdaftar, ataupun tergabung, bahkan, kami sudah berkoordinasi dengan, Direktur Etelijen, terhadap, kepemilikan senjata api, yang ada di lapung ini, bahwa yang bersakutan, tidak terdaftar, memiliki, ataupun, anggota, lembah olahraga, tidak masuk di sana. Semua senjata, milik, MKS, Bang ya? MKS, MSM. MSM, jadi senjata ini, di TKP, di bawah semua, sama pelaku ya? Jadi senjata ini, kita peroleh, kita kembangkan, dari pengelitian, tiga tempat tadi. Jadi dari tiga tempat tadi, gabungan-tim gabungan, mendapatkan, senjata laras panjang, senjata laras pendek, dan amunisi, serta BPPP, yang terkait dengan, permasalahan ini. Ketika seperti ini, tanda kutip, harus, mempunyai senjata, tidak. Tetapi bisa digantikan, dengan petasan, dan sebagainya. Dan di tempat-tempat lain pun, di lapung tengah ini, sudah friendly, jadi tidak lagi menggunakan, senjata, kalau belum mungkin, konon ceritanya seperti itu, tapi sekarang sudah digantikan, dengan petasan, yang mungkin, mempunyai suara yang sama. Apakah akan ada, pesangka-pesangka baru? Betul sekali, jadi, dari perkara ini, atau dari kasus ini, nanti kita kembangkan, diantaranya, kepemilikan senjata, kemudian asal-muasal senjata, kemudian juga mungkin, hal-hal yang terkait dengan masalah ini, akan kita kembangkan. Tapi, keseluruhan senjatanya, bukan rakitan? kalau kita lihat, di sebelah kanan, jadi, bisa dilihat, rata-rata ini adalah senjata, senjata panggungan, bukan senjata rakitan, senjata panggungan. kalau dilihat dari senapan yang terpanjang itu, sepertinya SS1, itu apakah mereka mendapatkan dari PT Pindah, atau siapa yang diambilkan itu? Nah, seperti itu tadi, saya sampaikan tadi, kalau dari keterangan ini masih, dari oknum ke oknum, tapi yang jelas kita lihat, fisiknya senjatanya, dan bentuknya, kita perlu pendalaman dari saksi ahli, dan lain-lain, yang jelas, registar dan lain-lain, tidak ada. Tapi, lebih detailnya, nanti akan kami dalami, khusus masalah senjata kepemilikan dan lain-lain. Ada keterlibatan anggota? Sejauh ini, dari keterangan saksi dan lain-lain, tidak ada keterangan, ataupun tidak ada keterkaitan, dengan anggota, baik TNI maupun Polik, dan lokasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.